Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita sekarang masuk ke kelas Akhid Dahlak ya Untuk tahun ini, semester ini kita akan mempelajari yang pertama tentang Al-Quran dan keistimewaannya Kemarin kalian sudah tak suruh untuk membaca bagaimana pengertian Al-Quran dan sejarahnya Kita akan memperjelas lagi untuk bacaan hasil bacaan kalian Kemudian saya gabungkan dengan beberapa kesimpulan yang saya sudah rangkum dalam powerpoint ini Silahkan sambil disaksikan untuk videonya dan kalian bisa sambil membaca apa yang ada di LKS kalian Untuk pelajaran tentang Al-Quran ini, kita kasih indikator Bahwa tujuan kita belajar untuk ini adalah Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana pengertian Al-Quran Bagaimana sejarah Al-Quran Hakikat dan keistimewaan Al-Quran Nah, nanti kita bisa satu persatu untuk melihatnya Namun sebelum itu, coba kalian lihat gambar berikut Ada dua gambar Yang sebelah kiri adalah seorang anak kecil Yang di belakangnya ada tiga orang dewasa Kelihatannya belah adalah seorang alim ulama Ada yang tahu ini gambarnya siapa Ini adalah seorang hafid Silahkan dicatat tipe kalian Ada dalam Islam itu julukan hafid Hafid itu adalah orang yang bisa atau mampu menghafal seluruh Al-Quran Sekali lagi, dalam Islam itu ada istilah atau julukan hafid Yaitu orang yang mampu menghafal Al-Quran Itu kalau laki-laki Kalau yang perempuan tinggal ditambahkan saja dengan ciri perempuan Yaitu hafid Kalau laki-laki itu hafid Kalau perempuan hafid Ini di sebelahnya ada gambar Al-Quran Ternyata Al-Quran yang sebanyak ini, setebal ini Kalau kita niat menghafalkan Itu sangat mudah sekali untuk dihafalkan Tidak seperti buku-buku yang lain Yang mungkin sulit sekali untuk dihafalkan Tapi kalau Al-Quran memang didesain oleh Allah Itu dimudah untuk dihafalkan Dan Allah sendiri kan sudah menjanji untuk Menjaganya Oke Terus yang pertama kita lihat dulu pengertian Kalian masih ingat kan Setiap istilah dalam bahasa asing Itu pengertiannya pasti ada dua Yang pertama pengertian menurut bahasa Yang kedua pengertian menurut istilah Kalau pengertian menurut bahasa Kata Al-Quran itu berasal dari kata Al-Quran Ya Quranan yang artinya bacaan Diingat-ingat Pengertian menurut bahasa Al-Quran artinya bacaan Atau sesuatu yang dibaca Sedangkan menurut istilah Yang namanya Al-Quran adalah Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Melalui Malaikat Jibril Untuk perdoman hidup manusia Kalau beda dengan DLKS Tidak apa-apa Tapi kalau sama ya Sudah dia itu yang dihafalkan Kamu pahami yang pertama Bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah Wahyu Allah Atau bisa disebut dengan Firman Allah Yang diturunkan khusus untuk Nabi Muhammad Jadi kalau ada selain Nabi Muhammad Yang menyatakan dia punya Al-Quran Maka dia salah-salah Oke Sudah Sekarang kita masuk yang berikutnya Sejarah Al-Quran Al-Quran itu Kalau di total jumlahnya ada 30 jus Itu tidak diturunkan secara langsung gelodak Bentuk satu buku Dulu itu diturunkan secara berangsur-angsur Sedikit demi sedikit Nah untuk kalian Nanti kita kasih tugas Menulis Menulis Dua Ayat Maaf Dua surat Yang pertama Surat yang pertama kali turun Terus yang kedua Surat yang terakhir turun Saya ulang Untuk tugas kalian Nanti kalian mencari Apa itu surat yang pertama kali turun Ditulis nama suratnya Ditulis Bacaannya Makro nya Terus yang kedua Apa surat yang terakhir kali diturunkan pada Nabi Muhammad Nama suratnya Nama suratnya apa Terus ditulis Isinya Jangan semuanya Yang Diturunkan pertama saja Oke Saya lanjutkan ya Jadi Al-Quran itu Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur Bahkan waktunya sangat lama sekali Jadi Dulu Nabi ketika diangkat jadi Nabi Itu belum mendapatkan Al-Quran Tahu Umur berapa Nabi diangkat jadi Nabi oleh Allah Dicatat Silahkan ditambahkan sebagai bentuk catatan Bahwa Nabi Muhammad Diangkat menjadi Nabi oleh Allah Itu umur 25 25 tahun Beliau diangkat menjadi seorang Nabi Belum mendapatkan Wahyu Baru Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul Yaitu ketika umur beliau Menginjak 40 tahun Itu baru diangkat jadi Rasul Dengan ditandai Diberikannya Wahyu Saat itu beliau sedang di Kuahiro Nah Ayat yang pertama turun adalah Ayat yang tadi tak suruh kalian cari Silahkan ditulis Di buku catatan kalian masing-masing Kemudian Berlanjut terus Setiap Ada yang melalui Mimpi Ada yang melalui Jibril langsung Membisikkan ketelingan Nabi Ada yang melalui Macem-macem lah Ada yang seperti bunyi lonceng Bunyi Lonceng atau lain Nah itu Macem-macem Cara penurunkan Menurunkannya itu Macem-macem caranya Sampai dengan Nabi Umur 63 tahun 62 tahun Jadi kalau di total Waktu Nabi Mendapatkan Wahyu itu Adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari Silahkan ditetap Periodisasi Rasul menerima Rasul menerima Wahyu Al-Quran Yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari Ingat ya 13 tahun Ketika Nabi Sedang berada di Makkah 10 tahun Ketika Nabi Sudah berada di Madinah Makanya ada Dua jenis Surat Yang pertama Surat Makiyah Yang kedua Surat Madaniah Makiyah Surat yang pertama Itu surat Yang turunnya pada saat Nabi masih di Makkah Itu namanya Surat Makiyah Nah kalau yang kedua Namanya Surat Madaniah Itu Turun Saat Nabi sudah Berada di Madinah Di total Keseluruhannya Itu ada Sekitar 6236 Ayat Banyak juga ya Ini Tadi yang saya Sampaikan Ayat yang pertama Kali turun 5 ayat Pertama Kemudian Ayat yang Yang terakhir Turun Ayat Ketiga Ini tugas Kalian mencari Makroknya Bacaannya Dicari di Al-Quran Kalian masing-masing Tidak usah Sama artinya Oke Mungkin Untuk Pertemuan Kali ini Cukup sampai Ini dulu Kita lanjutkan Besok lagi ya Biar kalian Tidak habis Kuotanya Cukup sekian Dari saya Nanti kalau ada Pertanyaan Boleh kalian Jabri Ke saya Langsung Atau Boleh lewat Grup Tapi pas jam Siang Kalau malem Eh maaf Pas jam malem Kalau siang Itu kan tak tutup Adminnya Jadi khusus untuk Pelajaran-pelajaran Kalau pengen cepat Mau dibalas ya Berarti kalian harus Jabri Baru